Hi Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe Series The Falcon and The Winter Soldier episode 6 akhirnya jadi awal mula nih dari karakter Sam Wilson menjadi sosok Kapten Amerika Baru di MCU menggantikan Steve Rogers yang sekarang punya persona baru dan juga kostum baru yang canggih banget buatan Wakanda dan ini pastinya ngebuat kita penasaran dong dengan cerita perjalanan Sam di MCU dan juga Marvel dari mulai dia jadi Falcon di organisasi Avenger sampai dia jadi Kapten Amerika yang baru menggantikan Steve Rogers di series ini so kalau gitu di MCU Origins kali ini kita bakal ngasih kamu nih cerita lengkap dari karakter Sam Wilson di Universe Marvel dan gak usah lama-lama lagi bareng gue Dika ini dia sejarah dan asal-usul Sam Wilson check it out Chapter 1 Comic Origin kalau kita ngeliat ke versi komiknya Sam Wilson atau Samuel Thomas Wilson diceritakan sebagai anak bungsu dari ibu rumah tangga bernama Darlene dan juga seorang pendeta bernama Paul Wilson dengan Sarah dan juga Gideon sebagai saudara perempuan dan juga saudara laki-laki tertuanya pada awalnya Sam sendiri bisa hidup bahagia bersama dengan semua keluarganya dengan aman sampai akhirnya hal itu kemudian berubah ketika ayahnya dibunuh oleh anggota geng dan juga ibunya yang dibunuh oleh perampok saat melindungi anak-anaknya dimana hal inilah yang kemudian membuat Sam jadi frustasi dan memilih hidup di jalanan sebagai seorang mafia dengan julukan baru yaitu Snap Wilson singkat cerita saat Sam sedang melakukan perjalanan menuju Rio de Janeiro kapalnya yang dia naiki kemudian jatuh nih ke sebuah pulau bernama Exile dimana disana dia bertemu dengan Red School yang lalu menggunakan Cosmic Cube untuk memubah Sam menjadi bawahannya dan secara tidak langsung memberikan Sam kemampuan untuk bisa berkomunikasi secara telepati dengan seekor burung bernama Red Wing sampai akhirnya dengan bantuan Captain America Sam sendiri kemudian bisa lolos dari pengaruh Red School dan membantu Captain America untuk mengalahkan Red School lalu setelah itu Sam kemudian kembali ke Amerika dan Sam sendiri kemudian dibantu oleh Captain America untuk menjadi superhero baru dengan julukan Falcon bahkan disini gak tanggung-tanggung Captain America juga merekrut Sam sebagai sidekicknya yang selalu membantu Cap dalam menghadapi seluruh villain yang dia lawan saat melindungi Amerika dimana dari situlah Sam kemudian memulai pertualangannya sebagai seorang superhero yang akhirnya membuat Sam berkesempatan untuk bergabung dengan berbagai macam kelompok superhero seperti S.H.I.E.L.D. Super Agent dan juga Avenger nah cerita Sam sebagai Captain America sendiri dimulai saat Steve Rogers menjadi tua dan juga kehilangan kekuatannya setelah kalah melawan salah satu villain bernama Iron Nail dimana Steve yang sekarang tidak bisa menjalankan perannya lagi sebagai Captain America kemudian mewariskan identitasnya sebagai Captain America kepada Sam untuk jadi sosok Captain America yang baru pengganti dirinya dimana selama jadi Captain America yang baru Sam sendiri selalu menjalankan aksinya dengan team up bersama para superhero lainnya seperti Demolition Man, Misty Knight, Joaquin Torres dan juga Jane Foster sebagai Thor yang baru untuk melawan musuh utamanya seperti Baron Zemo dan juga Serpent Society sampai akhirnya ketika Sam terlibat sebuah skandal karena menghajar habis-habisan seorang vigilante bernama Emery Cop saat dia membela seorang superhero bernama Rage Sam lalu dituntut oleh pemerintah dan juga publik untuk menyerahkan identitasnya seperti Captain America yang kemudian memicu Sam untuk menyerah dan berhenti untuk jadi Captain America Chapter 2 MCU Storyline Nah, kalau dalam versi live actionnya di universe MCU Sam Wilson sendiri diceritakan sebagai mantan tentara angkatan udara Amerika yang mengikuti dua agenda perang terorisme Amerika di Afganistan dimana karena pencapaiannya ini, Sam akhirnya dipercaya untuk masuk ke team rescue squadron 58 dan jadi test pilot untuk kostum terbang X-7 Falcon yang akhirnya selalu digunakan Sam dalam setiap misi penyelamatan yang dia jalani sampai akhirnya setelah kematian dari rekannya Riley yang mati di tembak teroris saat menjalankan rescue night mission di Afganistan hal ini lalu membuat Sam berhenti dari angkatan udara dan bekerja sebagai motivator untuk membantu para veteran menghilangkan trauma mereka saat masih berada di medan perang Singkat cerita, Sam kemudian bertemu dengan Steve Rogers dan membantunya saat dia dan juga Natasha Romanoff dibunuh oleh agent Hydra yang menyusup ke organisasi S.H.I.E.L.D. di mana hal ini lalu berlanjut dengan Sam yang juga ikut bertarung di sisi S.H.I.E.L.D. dan juga S.H.I.E.L.D. untuk menghentikan Project Insight milik Hydra yang kemudian berhasil dengan hancurnya tiga heli carrier yang digunakan oleh Hydra dan juga bocornya seluruh data Hydra ke publik dalam peristiwa Battle of Triskallion Dimana setelah kejadian itu, Sam kemudian membantu Steve Rogers untuk mencari temannya dulu yaitu Bucky Barnes alias Winter Soldier yang menghilang setelah Battle of Triskallion Sampai akhirnya setelah Steve Rogers bersama para Avenger menyelesaikan pertempuran mereka dengan Ultron di Sokovia Sam akhirnya direkrut oleh Steve untuk join ke Avenger bersama dengan hero baru lainnya seperti War Machine, Vision, dan juga Wanda Maximoff Next, di saat Avenger pecah karena hadirnya perjanjian Sokovia dan juga rencana jahat dari Helmut Zemo yang memanfaatkan Bucky sebagai Winter Soldier Sam akhirnya ikut menolak perjanjian Sokovia yang diusulkan oleh Thaddeus Ross dan bergabung dengan tim Cap untuk membantu Steve Rogers dalam misinya mengetikan Zemo yang diduga akan menghidupkan kembali para Super Soldier di Winter Soldier Program yang akan digunakan untuk rencana jahatnya Dimana hal ini kemudian membuat Sam bertarung dengan tim Iron Man yang terdiri dari War Machine Spiderman, Black Panther, Vision, dan juga Black Widow yang akhirnya berujung pada kekalahan tim Cap dan membuat anggota tim Cap seperti Wanda, Hawkeye, Ant-Man, dan juga Falcon akhirnya harus dipenjara di The Rev Lalu setelah Steve berusaha untuk membebaskan anggotanya dari penjara Rev Sam dan juga Steve akhirnya jadi buronan selama 2 tahun sampai akhirnya mereka ikut dalam pertarungan di Wakanda saat Thanos menginvasi bumi untuk mendapatkan Mind Stone dari Vision Dimana pertempuran ini kemudian membuat Sam hilang karena kalahnya Avenger dalam peristiwa Snap Thanos dan akhirnya muncul lagi setelah Hulk menggunakan Infinity Gauntlet Singkat cerita, setelah dia hidup kembali karena peristiwa Bleep Sam kemudian join dengan para Avenger dan juga para hero lainnya untuk melawan Thanos dan juga pasukannya di Battle of Earth yang akhirnya berakhir dengan kekalahan Thanos dan juga pasukannya yang disnap oleh Tony Stark Lalu setelah kejadian Battle of Earth dan juga pemakaman dari Tony Stark Steve Roger kemudian mengembalikan seluruh Infinity Stone kembali ke timeline-nya masing-masing dan juga memilih hidup bahagia dengan kekasihnya dulu yaitu Peggy Carter di masa lalu Dimana Steve yang kini sudah tua akhirnya mempercayakan Sam untuk jadi Captain America yang baru menggantikan dirinya dengan menyerahkan legacy Captain America lewat Shield Vibranium-nya kepada Sam Tapi sayangnya karena Sam tidak yakin untuk meneruskan legacy Steve Roger sebagai Captain America baru Hal ini lalu membuat Sam pada akhirnya menyerahkan shield ini kepada pemerintah yang pada awalnya disimpan di Museum Smithsonian sampai akhirnya pemerintah punya ide lain untuk menggunakan shield ini pada sosok baru yang mereka tunjuk sebagai Captain America baru pengganti dari Steve Roger yaitu John Walker Sam sendiri kemudian menjalani petualangannya bersama dengan Bucky dan juga Zemo untuk menghentikan aksi teroris dari Carly dan juga kelompoknya yaitu Flag Smasher dimana dalam prosesnya Sam akhirnya bisa yakin untuk meneruskan legacy dari Steve Roger sebagai Captain America yang baru setelah dia bertemu dengan sosok Isaiah Bradley Black Super Soldier pertama Amerika dan juga melihat bagaimana John Walker gagal menjadi Captain America setelah dia membunuh anggota Flag Smasher dimana dengan support dari Bucky yang terus meyakinkan Sam dan juga memberikannya kostum baru Falcon buatan Wakanda Sam akhirnya bisa tampil di depan publik sebagai sosok Captain America baru yang menyelamatkan anggota GRC dari serangan teroris Flag Smasher Chapter 3 Kekuatan Sebagai seorang hero, Sam Wilson disini juga memiliki kekuatan yang dia selalu gunakan dalam aksi heroiknya baik itu sebagai Falcon maupun Captain America seperti Peak Human Strength Peak Human Strength, kekuatan fisik di atas rata-rata Peak Human Endurance, stamina dan juga ketahanan tubuh di atas rata-rata Master Martial Artist, kemampuan Sam menguasai berbagai jenis bela diri Master Airealis dan Flight, kemampuan untuk bermanufur dan juga bertarung saat Sam terbang Expert Shield Fighter, kemampuan bertarung dengan menggunakan shield Captain America dan avian telepati, kemampuan Sam untuk terhubung secara telepati dengan burung kompaniennya yaitu Red Wing Selain itu, tidak cuma kekuatan, disini Sam juga menggunakan berbagai ekipmen khusus yang dia gunakan sebagai senjata saat melawan para villain seperti Falcon Wings atau Exo 7 Falcon, suit terbang yang digunakan oleh Sam untuk terbang di udara dengan kecepatan tinggi dengan dilengkapi oleh sayap yang bisa digunakan untuk terbang dan juga shield, missile, tracker, booster dan juga device lainnya Lalu ada Combat Google, kacamata pelindung dari Sam yang punya fitur Night Vision, X-ray Vision, Microscopic Vision dan fitur pandangan lainnya Lalu ada Red Wing, burung elang dari Falcon yang kalau di MCU merupakan drone milik Falcon yang digunakan untuk menyerang dan juga melacak musuh dari Sam Dan Shield Captain America, shield vibranium yang dipakai oleh Sam saat bertarung sebagai Captain America yang baru Chapter 4, Musuh Bila merifer ke komik, film dan juga serisnya, sebagai seorang superhero, Sam Wilson sendiri sering diceritakan melawan beberapa karakter villain Marvel selagi menjalankan aksi heroiknya seperti Absorbing Man, super villain dengan kekuatan menyerap dan juga menggunakan material apapun sebagai senjata Annie Hillis, alien penguasa negatif zone yang punya kekuatan memanipulasi energi kosmik dan bisa terus hidup meskipun selalu dibunuh Arnim Zola, ilmuwan Hydra dan tangan kanan dari Red Skull yang kemudian hidup sebagai AI dalam tubuh robot Evalanche, mutan jahat dengan kekuatan menciptakan getaran Baron Zemo Baron Von Strucker, founder dan juga pemimpin pertama dari organisasi Hydra Batroc the Leaper, kriminal dan villain dengan kemampuan tubuh elastis dan juga kemampuan akrobat luar biasa Black Heat, villain dari Thunderbolt dengan kemampuan memanipulasi tanaman Captain America Hydra Chemistro, villain dengan alkemigan yang mampu merubah bentuk materi Crossbone, pembunuh profesional Hydra yang jadi kepercayaan dari Red Skull Deathringer, mutan jahat dengan kemampuan meniru tampilan seseorang yang udah mati Dr. Doom Dr. Carmelis, ilmuwan jahat dari Powerborker Inc. yang punya kekuatan simbiot Electro, villain dengan kemampuan memanipulasi listrik Equinox, villain dengan kemampuan untuk memanipulasi hewa panas dan juga dingin Iron Nail, villain dengan kemampuan untuk berubah jadi naga humanoid yang immortal Jack O'Lantern, villain dan juga pembunuh profesional dengan sabit yang mampu menembus segalanya Craven the Hunter, villain dan pemburu profesional yang bisa memburu apa saja Modok, villain dengan kecerdasan tinggi dan juga kekuatan psikik Powerbroker, pemimpin Powerbroker Inc. yang memiliki tubuh Meka Red Skull, pemimpin dari Hydra Cynthia Smith, putri dari Red Skull Serpent Society, organisasi kriminal beranggotakan para pembunuh profesional yang punya kostum mular dan juga kekuatan khusus Dan terakhir ada Carly Morgenthau, pemimpin dari kelompok teroris Flag Smasher So, itu dia pembahasan kita kali ini tentang Sam Wilson Dan buat kamu yang ingin mengeksplore lebih dalam tentang karakter yang satu ini Jangan lupa untuk lihat revisi komik, film dan juga serisnya ya Dan kalau kamu punya karakter favorit lainnya yang menarik untuk dibahas di konten selanjutnya Silahkan share juga di kolom komentar So, like, share video ini kalau kamu suka dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru Dan sampai ketemu di video selanjutnya Gue Dika and keep exploring the universe Ciao Sub indo by broth3rmax